Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Ketauhilah bahwa menjaga lisan memiliki keutamaan tersendiri di dalam agama islam Artinya ada beberapa hal yang tidak boleh diceritakan sembarangan dengan tujuan Agar tidak membawa mudorot atau hal yang berbahaya bagi yang bersangkutan Keutamaan untuk menjaga lisan ini sebagaimana telah diriwayatkan oleh hadis Sohe dari Bukhari Hadis itu mengatakan bahwa ukuran keselamatan manusia tergantung pada bagaimana manusia tersebut berkemampuan untuk menjaga lisannya Salamatul insan, fihibdilisan Keselamatan manusia tergantung pada kemampuan menjaga lisannya Hadis riwayat Bukhari Dalam upaya untuk menjaga lisan Ada lima perkara yang jangan sampai diceritakan kepada orang lain Walaupun orang itu adalah istri atau suami kita sendiri Lalu apa saja kelima perkara itu 1. Aib Islam melarang kita untuk membuka atau menceritakan aib diri kita sendiri Aib diri kita sendiri atau aib orang lain tidak boleh diceritakan ke orang lain Aib adalah bagian dari masa lalu setiap orang sehingga tidak boleh disebarkan apalagi dengan maksud menjelekan Rasulullah SAW bersabda Setiap umatku dimaafkan Kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari Kemudian di paginya ia berkata 2. Urusan Ranjang Suami Istri Ada beberapa umat muslim yang gemar menceritakan ke orang lain tentang hubungan intim dengan pasangannya Meski niat bercanda saja Namun dalam ajaran agama Islam hubungan intim antara suami dan istri tidak boleh diumbar ke siapapun Rasulullah SAW bahkan membenci kebiasaan tersebut sesuai dalam sabdanya Paling buruknya kedudukan manusia disusui Allah nanti di akhirat adalah Orang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya Lalu ia menceritakan rahasianya kepada orang lain Hadis Riwayat Muslim 3. Amanah Rasulullah SAW pernah bersabda tentang amanah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah Dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji Jika dilihat dari sisi akidah dan syariat agama Amanah adalah segala sesuatu yang harus dipertanggungjawab keadaan berkaitan dengan orang lain atau pihak lain Amanah bisa berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan Maka amanah bisa berbentuk apa saja yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya Amanah menjadi rahasia yang harus dijaga Setiap cerita yang sampai kepada kita pada dasarnya semua adalah amanah Apakah itu benar atau salah keduanya harus dirahasiakan dalam arti Tidak memberitahukan kepada orang yang tidak berhak untuk mengetahuinya Orang yang melihat kekurangan pada mayat itu ada dua macam Yaitu yang berkaitan dengan kondisinya dan yang berkaitan dengan tubuhnya Misalnya jika ia melihat perubahan wajah yang menghitam dan menjadi jelek pada mayat Maka ia tidak boleh menceritakan kepada orang lain Jika ia melihat cacat di punggung mayat yang selama hidupnya ia tutupi dari orang lain Maka orang yang menutupinya saatnya kematiannya mendapatkan pahala ampun yang besar sebanyak 40 kali 5. Harta yang dimiliki Inilah yang banyak kita jumpai Atau bahkan pernah melakukannya juga Mari renungi bahwa harta yang dimiliki hanyalah titipan Allah dan bisa diambil kapan saja Lagipula sebanyak apapun harta yang dimiliki tidak akan dibawa mati Renungi juga bahwa kesombongan akan merugikan diri kita sendiri Sahabat yang beriman Sebenarnya kita memang perlu berkaca dan intropeksi diri apakah hal-hal yang telah disebutkan tadi pernah dilakukan atau tidak Jika pernah, bakal inilah saatnya untuk memperbaiki diri dan segera berlindung dari pelirakunya yang kurang atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali itu Faktanya, memang menjaga bicara bukanlah hal yang mudah mengingat ngobrol itu adalah kegiatan yang sangat asik untuk dilakukan Sehingga terkadang hal-hal yang kurang bermanfaat pun atau hal-hal yang kurang pantas pun sangat asik dikonsumsi Karenanya ini sangat berat Namun balasannya dari beratnya menjaga lisan itu adalah keselamatan diri di dunia maupun di akhirat Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Solat merupakan tihang agama bagi setiap umat muslim Ada kewajiban menjalankan solat pardu lima kali dalam sehari Selain itu, terdapat pula solat sunnah yang bisa dilakukan untuk menambah pahala bagi setiap umat muslim Melalui ibadah solat ini, tercipta semacam komunikasi dengan Allah Kita bisa mengadu dan meminta kepada Allah Terkadang kita sedih dan menangis ketika solat karena teringat dengan dosa-dosa yang dilakukan Lalu bagaimana ketika solat, apakah membuat solat kita menjadi batal? Atau sebenarnya tidak boleh menangis ketika solat? Menangis dalam solat, kerap disangkutkan sebagai tanda husu bagi seseorang ketika beribadah Seseorang memohon doa dan ampunan kepada Allah Dan hal itu refleks bisa membuat seseorang itu menangis Lantas, bagaimana hukum menangis saat solat? Apakah menangis dalam solat dapat membatalkan solat? Simak informasi lengkap beserta dalilnya berikut ini Seorang umat Islam perlu memperhatikan sejumlah syarat agar tangisan tersebut tidak merusak sahnya solat Menangis dalam solat itu diperbolehkan selama tidak melanggar syarat syah dan rukun solat Dalam literatur kitab fikir, ulama sepakat mengenai umat yang menangis jika hanya sebatas tetesan air mata saja Atau hanya memunculkan suara yang samar-samar saja, maka tidak sampai membatalkan solat Akan tetapi apabila seseorang menangis dengan mengeluarkan suara Maka hal ini terdapat perbedaan diantara para ulama dengan beragam pendapat di dalamnya Namun yang paling kuat pendapatnya adalah bila sampai keluar dua huruf dalam tangisannya adalah hukumnya batal solatnya Walau tangisannya disebabkan karena takut akan akhirat sekalipun Namun menurut pendapat tadi, jika sampai membatalkan solat Karena tangisan tidak tergolong pembicaraan, melainkan hanya berupa suara Hal ini sebagaimana dalam kitab hasi 1 Al-Qulubi wa Umairah Menurut Qaul Ashah atau pendapat yang paling benar Bahwa berdehem, tertawa, menangis, merintih, dan meniup ketika tampak dari perbuatan tersebut dua huruf Maka dapat membatalkan solat Jika tidak tampak, maka solat tetap sah atau tidak batal Pendapat kedua berpendangan bahwa hal-hal tersebut tidak membatalkan solat secara mutlak Sebab bukan merupakan bagian dari jenis perkataan Sayhubid Al-Qulubi dan Ahmad Al-Barsi Umairah hasil 1 Al-Qulubi wa Umairah Perbedaan hukum tadi juga berlaku miskin penyebab tangisnya seseorang adalah hal akhirat Misalnya menangis karena terlusu dalam memikirkan kandungan arti bacaan solat Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Iqna Perkara yang membatalkan kesepuluh adalah tertawa dengan mengeluarkan dua huruf atau lebih Ada pun menangis, meskipun karena kekhawatiran pada hal akhirat Merintih, mengerang kesakitan, meniup dari mulut atau hidung itu Hukumnya sama dengan tertawa dapat membatalkan Jika tampak dari perbuatan tersebut dua huruf atau lebih Seperti halnya yang telah dijelaskan Maksud dari dua huruf juga mencakup satu huruf Tapi yang dapat memahamkan Seperti yang sudah jelas Memang benar ketika seseorang melakukan hal tadi karena terdesak Maka tidak membahayakan terhadap solatnya Jika memang huruf yang keluar hanya sedikit Seperti halnya tertawa dalam ketentuan hukum yang telah dijelaskan adalah menangis dan lainnya Dari penjelasan tadi Dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara beberapa ulama tadi Mengenai tangisan seseorang ketika solat dengan mengeluarkan suara Dalam arti Seseorang menangis saat solat tanpa disadari dan tanpa ada upaya dari dirinya sendiri Maka tidak sampai membatalkan solat ketika memang huruf yang keluar hanya sedikit secara kebiasaan Solat menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan berkomunikasi dengan Allah lewat doa Saat berdoa kita bisa mengadah meminta kepada Allah dan memohon atas segala kesalahan atau dosa yang pernah kita perbuat Untuk itu menangis merupakan bentuk refleksi kita dalam mengingat dosa-dosa yang kita lakukan di dunia Dan menceritakan segala masalah kepada Allah lewat doa Sahabat yang beriman Jadi kesimpulan bahwa menangis tidak membatalkan solat Asalkan tangisan itu tidak menimbulkan suara Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh